Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini, renungan kita diambil dari 2 Thessalonica 2 ayat 5-8 Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja Tetapi sekarang masih ada yang menahan Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya Dan ia akan memusnahkannya kalau ia datang kembali Jadi saudara ternyata pada saat gereja itu ada Masih ada di bumi ini Maka akan ada damai Karena keberadaan gereja sebagai orang benar itu menahan Menahan kedurhakaan Jadi kita ingat pada waktu peristiwa Sodom dan Gomorrah Yang menahan sehingga Sodom dan Gomorrah tidak dihukum Adalah tibanya Lot dan keluarganya di kota itu Jadi keberadaan mereka membuat orang kota itu tidak rusak berat ya Jadi ada seperti ada semacam orang benar yang bisa mengabarkan injil pada mereka Tetapi ketika orang benar itu dikeluarkan oleh Tuhan Jadi Lot itu dijemput oleh malaikat Dikeluarkan dari kota tersebut Karena kota itu mau dihancurkan Jadi kita lihat disini bahwa Kedurhakan sudah ada di dunia ini Sama seperti waktu Lot tiba di Sodom dan Gomorrah Orang itu juga sudah pada jahat ya saudara Tetapi kemudian keberadaan keluarga Lot Atau keberadaan gereja Atau keberadaan kita Dimanapun kita berada Akan menahan kedurhakan itu Sehingga tidak bertambah parah Kenapa? Karena kita itu adalah orang baik Orang benar saudara Kita itu menolong Sehingga paling enggak orang yang jahat tidak terlalu jahat Kalau ada orang baik yang memberikan sesuatu pada dia Nah kalau yang menahannya sudah disingkirkan Kalau gereja sudah diangkat Sudah tidak ada lagi Pada waktu itulah si pendurhaka akan datang Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus akan menampakkan diri Akan datang kedua kali Dia akan membunuh si pendurhaka itu Dengan nafas mulutnya Dan akan memusnahkannya Maka kita tahu bahwa keberadaan kita gereja Sangatlah penting Ternyata kita menopang Agar dunia ini tidak dimurkai Allah Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!